Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifri Seorang brand blueprint creator Saya ada yang nanya nih mas Dodi Boleh gak kalau saya bikin logonya cuma tulisan aja Gitu ya ada yang nanya ke saya gitu Nah sebelum saya jawab pertanyaan itu Saya mungkin kasih dulu gambaran ke teman-teman semuanya Anatomy logo tuh kayak gimana sih gitu ya Karena biasanya selama ini saya ngebahas brand-brand aja Dengan brand strateginya, dengan brand blueprintnya gitu Saya jarang ngebahas tentang logo Udah lama banget nih saya gak ngebahas Maka video kali ini saya akan ngebahas tentang visual identity atau specific logo Baik, saya akan cerangkan tentang anatomy logo Anatomy logo terbagi menjadi dua macam ya Ada dua bagian dalam logo Bagian yang pertama yang disebut dengan logotype Apa itu logotype? Logotype itu adalah tulisannya Misalnya ada Nike plus ada ikonnya Nah tulisan Nike itulah yang disebut dengan logotype Atau tulisannya ya Itu yang disebut dengan logotype Oke Bagian yang kedua adalah yang disebut dengan logogram Apa itu logogram? Logogram itu kalau misalnya ada ikonnya Itu yang disebut dengan logogram Nah pertanyaannya Boleh gak ya saya cuma pakai logotype aja Boleh-boleh aja Itu yang disebut dengan tipe wordmark Oke loh emangnya ada berapa tipe nih Mas Udi untuk logo Kok ada tipe wordmark? Nah untuk tipe-tipe logo yang lain Saya akan jelaskan di video nextnya ya Oke teman-teman semuanya yang hari ini dapat video ini Menonton video ini di Instagram Silahkan Anda datang ke Youtube saya Anda cari untuk belajar tentang brand secara lebih lengkap Dan secara holistik ada di Youtube saya Kalau Anda yang nonton video ini ada di Youtube Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan tips-tips brand yang lainnya Demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video ini